Kisah tentang keagungan Dewa Siwa selalu menjadi hal yang menarik untuk diketahui. Siwa digambarkan sebagai sosok dewa yang berpenampilan eksentrik dengan atribut yang berbeda dengan dewa lainnya. Dewa Siwa merupakan salah satu dewa terpenting dalam agama Hindu bersama dengan Brahma dan Wisnu sebagai dewa utama yang disebut dengan Terimurti. Dewa Siwa memiliki banyak kisah yang termuat dalam literatur kitab Purana dan juga dikenal memiliki seribu nama dan julukan yang kaitannya dengan atribut, karakter, dan anugerahnya. Daptar seribu nama dari Dewa Siwa disebut Siwa Sahasranam yang memuat nama lain Siwa dan katalog lengkap dari atribut, fungsi, dan mitologi utama yang terkait dengan sosok yang dipuji. Siwa Sahasranam dapat ditemukan dalam Siwa Mahapurana dan banyak tulisan suci lainnya seperti Lingga Purana. Dewa Siwa memiliki karakter yang komplek yang mewakili kebaikan, kebijaksanaan, dan bertindak sebagai pelindung, tetapi Siwa juga sebagai penghancur semua hal dalam tugasnya sebagai pelebur. Dari seribu namanya, hanya beberapa saja yang sangat populer seperti Mahadewa, Iswara, Maiswara, Bolenat, Sambu, Rudra, Pasupati, Sangkara, dan sebagainya. Dalam video ini, kita akan membahas sebutan Siwa sebagai Sambu dan Iswara, yang juga sudah dikenal oleh umat Hindu di Nusantara dalam Dewata Nawasanga. Di jaman kerajaan Majapahit, sudah ada lambang Surya Majapahit yang mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan Dewa-Dewa Hindu. Bentuk paling umum dari Surya Majapahit terdiri dari gambar 9 Dewa dan 8 berkas cahaya matahari dengan lingkaran di tengah menampilkan 9 Dewa Hindu yang disebut dengan Dewata Nawasanga. Dewata Nawasanga adalah 9 Dewa penguasa di setiap penjuru mata angin dalam konsep agama Hindu sudah ada pada masa kerajaan Majapahit dan diakini sampai sekarang di Nusantara ini. 9 Penguasa tersebut merupakan Dewa Siwa yang dikelilingi oleh 8 aspeknya. 9 Dewa dari Dewata Nawasanga adalah Dewa Wisnu, Sambu, Iswara, Maeswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sangkara, dan Siwa sebagai sentralnya. Para Dewa berasal dari Brahman adu Tuhan yang Esa dan Dewa merupakan kekuatan yang menjaga penjuru mata angin serta sebagai kekuatan menciptakan alam semesta ini untuk mengandungurkan sesuatu pada maluk citaannya sesuai dengan tugasnya. Kita kembali ke pembahasan awal kenapa Dewa Siwa disebut sebagai Sambu dan Iswara yang kaitannya dengan Dewata Nawasanga. Sambu berasal dari bahasa Sangsekerta, dari akar kata Sam artinya kebahagiaan dan Bu artinya sumber. Jadi, Sambu artinya sumber kebahagiaan. Sebutan Siwa sebagai Sambu juga dapat diartikan sebagai sumber keberuntungan, sumber segalanya, dan sumber kebahagiaan dengan cara memuja Siwa sebagai Sambu. Dalam Dewa Tanawasanga, Sambu adalah Dewa yang menguasai arah timur laut dan bersenjatakan Trisula dengan wahananya Wilmana serta dipuja di Purbesaki. Pembahasan selanjutnya, kenapa Dewa Siwa disebut sebagai Iswara dan kaitannya dengan Dewata Nawasanga. Iswara adalah sebuah konsep filosofis agama Hindu yang berarti pengendali atau penguasa. Dalam bahasa Sangsekerta, Iswara juga berarti penguasa. Jadi, Iswara dapat diartikan sebagai penguasa alam semesta dan semua makhluk yang ada di semesta ini. Dalam Dewa Tanawasanga, Dewa Iswara merupakan penguasa arah timur bersenjata bajera dengan wahana gajah dan dipuja di Pura Lempuyang. Demikianlah ulasan tentang sebutan Dewa Siwa sebagai Sambu dan Iswara kaitannya dengan Dewa Tanawasanga dalam keyakinan Hindu di Nusantara ini.